Halo selamat sore teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Fikri Aza kita akan mereview spek ini ya apa kolam versi ya bata ini cor nah kita cari kolam yang kosong aja ya terlebih dahulu ada ikannya banyak nah review aja di dalam teman-teman untuk ketinggian ya teman-teman ya ini mungkin ya ada kurang lebih 70 cm ini dari bawah sini ini ada undak-undakannya ada buat output airnya disini ini berapa dem ya mungkin ya dua dimana paraloniki pirang dimas Oh ya dua dim setengah yang ini out-outnya buat air keluar nah kita review lagi ini 70 cm keatasnya tingginya yang sini lebarnya lebarnya 2 meter ya 2 meter terus panjangnya yang ini sekitar 4,5 4,5 meter ya teman-teman kenapa sih dipakai ada gini jembatannya biar kalau kita udah masuk ke pucuk ke pangkalnya kolam biar bisa nah kesana kemari gitu jadi enggak wira-wiri gitu jadi prospeknya atau bagusnya itu gimana sih untuk ketinggian jangan tinggi-tinggi ya teman-teman soalnya sangat susah buat wira-wiri atau mancik sini kesana gitu pindah-pindahnya itu lebih susah Oke kita review etalasonnya ini kenapa sih kayak gini biar enggak kepanasan si ikannya ini soalnya kalau kepanasan bakal dia itu pusing atau kalau kurang lebih ya bikin ikannya itu stress lah nah makanya dikasih ini aluminium foil terus atasnya itu kayak semacam gimana ya paranet ya paranet kalau nggak salah ya ini galvalum temen-temen dasarnya nah itu yang punya tuh nggak baju nggak pakai baju dia oke ini review ikannya lumayan ini habis di disortir kemarin nah ini buat paralonnya ini main lah kita buat sungai kecil buat output sepuluh kotak ya sini nah ini dua dim setengah L nya ini untuk dua dim kalau enggak ya bikin sendiri bisa tapi ya susah ya teman-teman ini outputnya kemarin tuh habis disortirkan ya nih banyak temen-temen tuh Oh kelihatan ya waduh belum yang ini temen-temen ini full ini hitam semua ini Oh waduh untuk jumlah kita enggak tahu ya saya banyak-banyak yang tinggi Moga aja panen bulan ini ya Insyaallah nah ini jadi airnya kalau udah berusia satu minggu pagi mungkin di-delay dulu sampai jam 9 pagi habis itu dibocorin nah buat apa sih airnya biar keluar terus nah oksigennya itu di dalam kandungan airnya itu biar stabil pasian si baby teknisnya ini nah untuk delay delay atau pengatur timer sanyonya nah kita pakai ini temen-temen ini aturannya 16 menit kurang lebih ini nih ya bisa lihat sendiri timernya nah ini buat saringan air keluar kita yang mulai tipis ini yang untuk khusus pertama ya kalau satu minggu sebelumnya yalah nah ini sanyo-sanyonya teman-teman ini satu dim kurangnya kurang lebih ya nah ini udah digengpeng ini sumurnya ini tiga sanyo jangan ya jangan kayak gini ya temen-temen soalnya rawan itu rawan konsleting kepada si mesinnya ini sanyonya ini jadi kalau bisa dua sanyo satu sumur gak apa-apa ini satu sumur gak apa-apa ya ya begitulah temen-temen untuk saringan innya kita lihat ini ada dua ya jadi yang ini buat jembatan di dalamnya itu ada paralon nah buatin ini dari sumbernya dari sana gimana ini mungkin dari dari situ deh kayaknya ya dari situ oh tuh tuh sanyo yang sana ya temen-temen kemarin habis habis ngebor nah buat ini dua aliran ya kita khususkan airnya pelan-pelan ya temen-temen nah ini dikasih ikan pembersih kaca buat apa sih kita mengembangkan mikro organismenya buat kolam biar bagus kualitas kolamnya jadi zat kimia yang dikandungin dari si semen ini atau cornya ini akan berkurang jadi adalah planktonnya itu ada plankton nah itu pembersih kaca banyak ya temen-temen gak berfungsi untuk membuat atau menghidupkan plankton jadi zat haranya di dalam air itu ada nanti pembahasan apa spek airnya berapa PH nya yang bagus itu tergantung daerah kalian masing-masing nanti ada kontennya ya next time aja kita bahas nah ini kita review aja temen-temen 10 menit nah ini banyak ini fungsinya untuk membangkitkan mikroorganisme plankton ya temen-temen biar sehat nanti untuk jikal bakal si baby catfish nya udah ngeprak kamera saya ini temen-temen mohon maaf banget ini nanti saya videokan lanjut ya oke terima kasih selamat hari next time oke lanjut lagi kita review ya berapa kuantitinya kolamnya ini berapa banyak sih 12345678910 ya kotak ini khusus buat si baby catfish atau bibit ikan lele ya temen-temen nah ini khusus ya khusus banget disini nah untuk yang ini mungkin bisa dipakai dua cadangan ini yang mau panen atau yang situ buat hindukan bisa nah untuk yang ini bisa temen-temen kalian bisa pakai terpal ya ini ini intervalnya ini dengan kedalaman mungkin ya kurang lebih setengah meter 50 cm mungkin bisa jadi nggak nggak sementara yang mau pengen nyoba peternakan bibit ikan lele saya sarankan buat terpal aja dulu kalau udah ada dana yang sudah mencukupi buat membangun ini temboknya ini kolamnya kolam paten baru-baru boleh ya temen-temen jadi untuk manajemen keuangan buat peternakan ini lumayan besar ya temen-temen sekitar 50-an lah kurang lebih jadi saya sarankan buat pemula walaupun nggak ada uang begitu besar ya kita coba pakai terpal aja dulu untuk perkembangannya kita pakai enam bulan lah kedepan gimana prospeknya itu tergantung kalian sendiri ya temen-temen nah ini ini yang bibit kecil banget ini ini kita kemarin sortir ukurannya kurang lebih 2 cm ya temen-temen tuh nggak kelihatan ya nggak kelihatan nah kalau kecil-kecil ini ini pakai NRD ini udah besar-besar mungkin sudah 4 cm mungkin mau ditanen ini kolam-kolam ya betulah ini ada si kecil lagi kayak baby catfish kurangnya mungkin 2 cm dari sortiran kemarin nah ini kolam khusus induk ya temen-temen ini induknya tuh besar-besar tuh kelihatan nggak nah kalau nggak muncul dia temen nah besar tuh segini ya kalau kolam induk kita ambil 2 meter kali 2 meter setengah lah ketinggiannya mungkin ya 100 cm ketinggian dari bawah ke atas sini ya temen-temen ini dikasih asbest aluminium biar enggak kena partikel dari luar ataupun si betinya apa indukannya itu loncat ya temen-temen biar ada privasi disitu kita bisa lihat itu ini mungkin buat yang mau mau dibuang atau kita sortirkan buat konsumsi buat keluarga keluarga kita atau tetangga kita bisa nah makanya dibangun kayak gini ini kemarin juga juga disiapin untuklah hanya sini sampai sana itu temen-temen banyaklah lumayan Alhamdulillah kita siapin nanti buat tambahan kolam pembenian nanti masih lama nah ini spurnya untuk si kan kecil ukurannya 4 cm kita lihat wuuuh suka temen-temen nah gaya banget kita lihat kalau ikan makan gini bikin kepala nggak jadi stress kalau kita bad mood atau kalau lagi pusing bisa enak ini kalau punya bibit ikan lele ya temen-temen tuh lihat enak nah kita kasih makan lagi dia hehehe hehehe ya makan enak anjay ya tuh makan kan dia hehehe makan temen-temen tuh banyak banget ini nah asik kan temen-temen bisa lihat ikan makan gitu ini juga bisa ini tapi kayaknya udah kalau nah ini pengancualian ya kalau ini udah ada gelembung gini ini biasanya itu dia udah kenyang ya temen-temen ini pengecualian banget jadi jangan dikasih makan dulu sampai dia itu bener-bener lapar banyak gerak gitu nah ini kan geraknya itu udah udah nggak seberapa gerak kan nggak seberapa pek-pek-pek-pek gitu jadi dia ini udah istilahnya itu kenyang ya udah maghrib temen-temen kamera saya sudah ngeprak oke saya akhiri video ini dengan badan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sukses temen-temen uuuh Terima kasih.